Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Al-Wiyasigraf Jangan lupa untuk semua Share, subscribe Dan juga like video-video yang ada di CRTV Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya Bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiah Diberikan kelapakan rezeki yang halal dan barokah Rumah tangga yang sekinah Mewadah dan rahmah berbahagia selamat dunia hingga akhirat insyaallah Sebelum kita mulai Mohon izin saya lagi kurang sehat Tadi kemarin pagi jam 9 Mulai agak kurang sehat Tadinya minta izin tapi gak enak Maksudnya gak enak itu tidak gampang mencari badal Kalau mendadak termasuk di Grand Wist tadi Belum sampai selesai Saya sudahi karena gak kuat Mudah-mudahan ini disini kuat Tapi menurut izin saya gak terima pertanyaan ya Disamping driver saya juga sedang sakit Ini tersendiri Sama santri Baik Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan suaranya kuat Kita sering Kita sering Mendengarkan Kata-kata jihad Kata J Jihad Nah jihad itu yang sering kita dengar Identik dengan Perang Gitu ya Dengan perang Nah pada pagi hari ini Saya Atau kita Akan membuktikan bahwa Jihad itu Tidak mesti perang Jihad Jihad Punya arti Jahada Ya jahadu Juhdan Jahdan Jihadan Punya arti berusaha Dengan sungguh-sungguh Punya arti Berjuang Punya arti Berperang Punya arti Kekuatan Punya arti Kemampuan Usaha Jerih payah Dan kesulitan Atau kesukaran Itu arti jihad Dalam Kamus Bahasa Arab Jadi Punya arti Berusaha Dengan sungguh-sungguh Punya arti Berjuang Punya arti Berperang Punya arti Kekuatan Punya arti Kemampuan Punya arti Usaha Punya arti Jerih payah Punya arti Kesukaran Atau kesulitan Itu makna Jihad Nah nanti Itu bisa di Share Pak ya Ke grup Lebih gampang Yang kedua Dalam kitab ini Kitab Al-Fikh Al-Manhaji Kitab yang saya bawa Ini jilid tiga Al-Fikh Al-Manhaji Ada bab yang berjudul Al-Farku Bainal Harbi Wal Jihad Perbedaan antara Perang Dan Jihad Ya ada Ada subjudul Al-Farku Bainal Harbi Wal Jihad Perbedaan antara Perang dan Dan Jihad Ini Di sini ada Empat Takbir Yang ingin saya baca Empat Ibarat Dalam kitab ini Yang pertama Yang pertama Perang adalah Bagian dari Berbagai macam Bentuk Jihad Yang kedua Atau Perang itu Merupakan Satu jenis Dari berbagai macam Jenis Jihad Walaysa kullu Jihadin Harban Dan tidak Semua Jihad itu Mesti perang Terakhir Fakalimatul Jihadi A'ammu Min kalimatil Harbi Kata Jihad Itu Lebih umum Dibanding Kata Perang Gitu Ya artinya Apa Artinya Perang itu Merupakan Satu jenis Dari berbagai macam Jenis Jihad Gitu Nah jihad Itu ada Macamnya Beragam Gitu Nah kita Buktikan Namun Sebelum kita Buktikan Dalam Al-Quran Kalimat Jihad Itu Misalnya Dapat Kita Lihat Surah At-Tawbah Ada Ayat 41 Dan Ayat 20 Misal Yang Ayat 20 A'udhu Billahi Minas Syaitan Ar-Rajim Allazina Amanu Wahajaru Wajahadu Fisabili Allah B'amwalihim W'anfusihim Wajahadu Fisabili Allah B'amwalihim W'anfusihim A'ظam Dرجat A'ind Allah Wawla Ika Hom Al-Faiz Al-Faiz Disitu Allah Menyebutkan Wajahadu Dan Mereka Orang-orang Yang Berjihad Menggunakan Fi'il Madi Dengan Domir Mustathirnya Hum Mereka Nah Yang Ayat 41 Al-Faiz 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 Dhalikum Khairun Lakum Inkuntum Ta'lamun Nah Ayat 41 Ini Allah Menyebutkan Wajahidu Dan Berjihad Kalian Menggunakan Fi'il Amar Kata Perintah Nah Kedua Kata Jihad Dalam Ayat Ini Sifatnya Juga Umum Bisa Perang Angkat Senjata Tapi Juga Jihad Dalam Arti Yang Yang Lain Nah Baik Sekarang Lanjut Kita Buktikan Bahwa Jihad Itu Tidak Mesti Perang Tapi Nanti Pertemuan Bulan Berikutnya Jihad Dalam Arti Perang Mau Ditingatkan Bulan Berikutnya Jihad Yang Punya Arti Perang Ya Hari Ini Jihad Yang Bukan Dalam Arti Perang Misal Yang Pertama Nabi Menyebut Kalimat Mujahid Dan Yujahid Jihad Untuk Solat Dan Puasa Untuk Solat Dan Puasa Misal Sahih Bukhari 2579 Sahih Bukhari Masal Orang Orang Berjihad Di Jalannya Seperti Orang Yang Berpuasa Al Kaim Dan Menegakkan Solat Nah Nah Disini Allah Menyebutkan Jihad Untuk Puasa Dan Solat Pak Taufik Kok Sehebat Itu Iya Orang Solat Itu Butuh Jerih Payah Butuh Jerih Payah Butuh Usaha Butuh Kesungguhan Butuh Perjuangan Saya contohkan Lagi-lagi Saya contohkan Usman Bin Affan Tidak Saya contohkan Sahabat Bilal Dan Abu Huriro Kalau Abu Huriro Tidak Telat Berjamaah Itu Agak Pantes Karena Tinggalnya Di samping Masjid Nabawi Bahkan Dempet Sufa Masih Di lingkar Masjid Nabawi Kalau Orang Tinggal Di masjid Kok Solatnya Telat Itu Bermasalah Orang Itu Abu Huriro Itu Terus Terus Yang Kedua Sahabat Bilal Sahabat Bilal Kalau Telat Ya Kenomenen Kenapa Dia yang Adhan Masa yang Adhan Selat Nah Kalau Usman Beliau Pengusaha Yang Bisnisnya Begitu Banyak Sampai Kunci Gudangnya Diangkut 999 Ekor Ontar Itu Kunci Gudangnya Sangking Banyaknya Yang Kedua Beliau Khalifah Ketiga Sudah Jabatannya Tinggi Orang Kaya Yang Punya Banyak Bisnis Tetapi Allahu Akhbar Allahu Akhbar Itu Sahabat Usman Sudah Punya Wudu Nunggu Adhan Sebelum Adhan Berkumandang Itu Orang Kaya Yang Kekayaannya Detik Ini Masih Ada Dan Banyak Di Kalau Bapak Ibu Tidak Percaya Kapan Kapan Ngajak Saya Umroh Jangan Yang 9 Hari Yang 14 Hari Lagi Itu Biar Nanti Saya Ajak Jalan-jalan Ke Madinah Mana Hartanya Usman Yang Kata Pak Taufik Masih Ada Berupa Hotel Berupa Masjid Berupa Kebun Masih Ada Termasuk Adalah Uang Tune Yang Disimpan Di Bank Saudi Arabia 1400 Tahun Sudah Wafat Lebih Bahkan Tapi Uangnya Masih Ada Korun Tidak Ada Tinggal Cerita Fir'on Tinggal Cerita Tinggal Cerita Termasuk Nabi Suleiman Yang Paling Kaya Sedunia Jika Dihitung Hartanya Tinggal Cerita Tapi Usman Cerita Dan Wujudnya Masih Ada Gitu Pak Namun Orang Kaya Seperti Usman Pejabat Seperti Usman Tidak Pernah Telat Ber Kecuali Ada Uzur Apa Uzurnya Al Ghuzwa Wal Ma'raka Wal Kitab Wal Har Apa Perang Uzurnya Per Kalau Kita Uzurnya Apa Sakit Gigi Uzurnya Mules Uzurnya Shopping Uzurnya Ada Tamu Apa Lagi Uzurnya Kondangan Itu Bagi Usman Bukan Uzur Sepilih Pak Nah Makanya Nabi Menyebutkan Wallahu A'lamu Biman Yujahidu Allah Mahatau Siapa Yang Orang Yang Berjihad Betul Makanya Dalam Al-Quran Surah An-Nisa 142 Yang Sering Saya Sampaikan Disitu Nggak Ada Pak Faid Kalau Ada Ngapain Saya Cerama Mending Itu Aja Dibaca Itu Garis Besarnya Saja Jadi Orang Orang Munafik Kalau Solat Males Yang Kedua Yura'un Ria Ketiga Wala Yadhkurun Allaha Illa Qalila Dak Banyak Zikir Solat Nggak Zikir Nggak Inget Misal Allahu Akbar Kata Taufik Banyak Juga Jama'anya Cakep 60% Milih Saya Jadi Ini Solat Mikirin Suara Alhamdulillah Rabbil Alamin Masjid Solat Imam Baca Fatihah Apa Pikirannya Saya Sudah Nyumbang 10 juta Kira-kira Dapat Berapa Suara Ini Tahun 2024 Tidak Pernah Masjid Al-Fajar Tiba-tiba Muncul Ngapain Nyalek Ya Tapi Begini Kita Jangan Suudon Ada Calon Anggota Legislatif Datang ke Al-Fajar Alhamdulillah Mudah-mudahan Istiqomah Selamanya Jangan Belang Begini Tumben Lupa Jangan Tetapi Yang kita Inginkan Adalah Jangan Sampai Diri Kita Seperti Orang-orang Munafik Solatnya Males Ria Terus Gak Banyak Zikir Kepada Allah Nah Usman Tidak Usman Tidak Kemudian Yang Kedua Nabi Menyebut Haji Para Para Wanita Boleh Ikut Berperang Dan Berjihad Bersama Engkau Nah Nabi Menyebut Wanujahidu Jihad Bolehkah Kami Para Wanita Ya Rasul Ikut Berperang Dan Berjihad Bersama Engkau Kemudian Fakala Nabi Menjawab Lakin Ahsan Aljihadi Wa Ajmalahu Alhajju Hajjul Mabrurun Wahai Aisyah Jihad Yang Paling Bagus Dan Indah Untuk Kalian Para Wanita Kata Nabi Yaitu Haji Haji Yang Mabrur Fala Adau Alhajja Bada Irsa Mi'atu Hala Min Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Saya Tidak Meninggalkan Haji Ketika Ada Kesempatan Haji Setelah Aku Mendengar Sabdah Nabi Yang Seperti Ini Sahai Bukhari 1423 Dan 1723 Sahai Bukhari Nah Ini Nabi Menyebut Lafad La Kinnah Aksanal Jihadi Jihad Yang Paling Bagus Nah Aisyah Menyebut Wanujahidu Jadi Yang Kata Aisyah Itu Nujahidu Itu Adalah Kalimat Perang Jihad Punya Arti Perang Ya Rasul Bolehkah Kami Ikut Berperang Bersamamu Dan Berjihad Jihad Itu Perang Artinya Tetapi Nabi Menyebutkan Lakin Aksanal Jihadi Wa A Wa Ajamadahu Al Hajju Pertanyaannya Kenapa Haji Itu Disebut Jihad Yang Pertama Harus Berusaha Betul kan Pak Berusaha Betul Kalau Orang Kaya Sama Kan Orang Gak Ucuk Ucuk Kaya Artinya Untuk Punya Uang Ongkos Haji Gak Ucuk Ucuk Itu Pak Tufik Gampang Banget Haji Bolak Balik Ini Misal Banyak Duitnya Gampang Dulu Saya Miskin Dulu Dia Miskin Tapi Jerih Payahnya Banting Tulang Bisnis Bangkrut Bangkit Bangkrut 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 Terus Gak Pertanya Putus Asa Allah Memberikan Kesuksesan Setelah Tujuh Kali Bangkrut Artinya Ada Jerih Payah Ada Jerih Atau Itu Enak Itu Ustaz Mulyana Guru Kita Haji Gampang Umroh Gampang Dulu Susah Ngafarin Quran Paham Ya Ngafarin Quran Susah Kan Susah Dulu Gak ucuk Orang Di Umrohi Di Haji Kalau Tanpa Ada Press Hei Maaf Allah Ini Kenapa Oh Cepor Insiden Jadi Gak Ucuk Dia punya Uang Gak Ucuk Dia punya Kemampuan Untuk Bisa Haji Atau Umroh Kesuguhan Jadi Untuk Mendapatkan Ongkos Juga Gak Gampang Dan Ketika Sudah Punya Ongkos Juga Harus Sehat Harus Menjaga Kesehatan Menjaga Kesehatan Pun Juga Perlu Kerja Keras Contoh Orang Yang Punya Penyakit Darah Tinggi Berjuang Untuk Supaya Stabil Darahnya Menghindari Makanan Ini Makanan Itu Yang Enak Gak Beri Makan Itu Perjuangan Ya Ini Tahat Ayah Ayah Saya Ayah Mertua Saya Yang Belum Lama Wafat Itu Beliau Sudah Tahu Punya Darah Tinggi Makan Yang Dilarang Tumben Tumben Akhirnya Apa Masuk Rumah Sakit Kalau Gak Salah 12 Hari Di rumah Sakit Wafat Artinya Apa Ingin Sehat Pun Harus Berjuang Nah Ketika Kita Sudah Punya Ongkos Ongkos Itu Bisa Upaya Sendiri Atau Hadiah Atas Jeri Payah Kita Kemudian Kesehatan Orang Punya Ongkos Gak Sehat Gak Bisa Berangkat Orang Sehat Gak Punya Ongkos Gak Berangkat Kan Begitu Ini Upaya Kemudian Setelah Terkumpul Biaya Badan Sehat Masih Upaya Lagi Jihadnya Apa Cerih Payahnya Apa Ikhlas Karena Karena Kalau Enggak Ikhlas Enggak Bakal Mabrur Kantini Menyebutkan Yang Disyebut Jihad Adalah Hajun Mabrur Haji Yang Mabrur Kalau Enggak Ikhlas Berat Mohon Maaf Juga Salah Kalau Orang Berkata Begini Pak Taufik Saya Pengen Ikhlas Saya Enggak Perlu Pamitan Sama Keluarga Enggak Perlu Pamitan Sama Tetangga Enggak Perlu Doa Macem-macem Itu Juga Salah Kenapa Saya Katakan Salah Dalam Kitab Dalam Bab Safar Disitu Banyak Hadis Banyak Hadis Bukan Satu Hadis Banyak Hadis Misalnya Sahabat Umar Bina Khotob Minta Izin Ke Rasulullah Untuk Berangkat Umrah Ke Madinah Ke Mekah Rumah Beliau Kan Di Medinah Umrah Ke Mekah Fasta Zanan Nabiya Fa Adhinah Fa Adhinali Kata Beliau Umar Minta Izinkan Nabi Untuk Umrah Ke Mekah Dan Nabi Mengizinkannya Fa Adhinalahu Terus Minta Izin Itu Kan Ngomong Ngomong Wia Pun Ngomong Kan Yang Yang Kedua Nabi Menasehati Orang Yang Akan Umrah Haji Apa Pesan Nabi Hendaknya Kamu Yang Akan Berangkat Kemekah Untuk Haji Umrah Bertakwah Kepada Allah Makanya Dalam Ratiban Dalam Wali Matus Safar Ada Ceramah Haji Maka Sebaiknya Orang Yang Ceramah Haji Itu Nasi Bekal Haji Itu Ceramah Jangan Ngal Nidul Ini Ceramah Orang Berangkat Haji Tentang Politik Jangan Ceramah Haji Wali Matus Safar Ceramah Tentang Kiamat Sudah Dekat Juga Jangan Untuk Haji Supaya Orang Yang Berangkat Haji Punya Bekal Kemudian Yang Ketiga Nabi Nabi Berkata Umar Umar Ketika Di Mekah Mendoakan Sahabat Sahabatnya Yang Di Madinah Kemudian Termasuk Orang Yang Mau Berangkat Haji Umrah Itu Disunahkan Minta Doa Contoh Begini Pak Fahid Mohon Doanya Saya Besok Akan Berangkat Terus Pak Fahid Bilang Ya Pak Ustaz Taufik Doakan Pula Saya Yang Disini Mudah Mudah Diberikan Kemampuan Oleh Allah Untuk Berangkat Haji Tahun Depan Ini Sunnah Nabi Bukan Adat Nah Ini Perlu Perjuangan Mengujiki Ikhlasan Kita Jangan Begini Pak Fahid Kok Sudah Dua Minggu Tidak Tampak Di Masjid Al-Fajar Berjamaah Pak Ustaz Saya Mengamalkan Ilmu Ikhlas Ilmu Alasannya Pengen Ikhlas Tidak Sulat Berjamaah Itu Salah Pak Fahid Itu Saya Tidak Mengatakan Hampir Salah Itu Salah Kenapa Ikhlas Ada Perintah Solat Berjamaah Ada Perintah Solat Ikhlas Harus Berjamaah Ada Perintah 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 Ditambah Perintah Sehingga Tidak Ada Alasan Kenapa Tidak Berjamaah Pak Ustaz Taufik Pengen Ikhlas Saya Biar Orang Tidak Tidak Boleh Ada Ibadah Itu Yang Sebaiknya Sembunyi Sembunyi Tahajud Wetir Duhar Sembunyi Di rumah Di Ada Sodakoh Itu Yang Terang Terangan Apa Wakaf Zakat Zakat Keamil Contoh Kita Ke Basnas Zakat Ke Basnas Di Zakat Agar Apa Agar Basnas Amil Tahu Ini uang Zakat Mal Jangan Samakan Dengan Uang Sodakoh Sunnah Jangan Samakan Dengan Infak Sunnah Gitu Kenapa Kalau Enggak Ngomong Nanti Ini Uang Zakat Mal Atau Infak Sunnah Kalau Infak Sunnah Dibuat Kebaikan Apa Saja Boleh Tapi Kalau Zakat Mal Hanya 8 As As Naf Gitu 8 Mustahik Gitu Pak Wakaf Harus Ngomong Agar Apa Agar Keluarga Anak Kita Cucu Kita Nanti Tidak Menggugat Makanya Ada Surat Sertifikat Wakaf Ada Prosesnya Prosedurnya Ada Saksinya Begitu Jadi Ada Yang Ibadah Itu Apa Namanya Harus Berjamaah Harus Kelihatan Jumatan Wajib Kelihatan Jumatan Dimana Di kamar Gak Bisa Jumatan Di kamar Kok Di kamar Biar Ikhlas Terus Di masjid Mana Al-Fajar Ya Gak Bisa Rumah Di RT Sebelah Ketika Khotib Denger Dengar Sih Dengar Terus Habis itu Selesai Allah Makhfir Dua Komat Allahu Akbar Imam disini Kita di rumah Solo Kecuali Masjid Al-Fajar Meluber Gak Muat Halaman Gak Muat Sampai Ke Jalan Jalan Kita Sholat Di Pelataran Rumah Kita Itu Bully Kalau Nyambung Shof Jadi Gitu Haji Itu Perjuangan Maka Nabi Menyebut Sebagai Jihad Nah Kemudian Yang Ketiga Nabi Menyebutkan Kalimat Jihad Bukan Untuk Berperang Yaitu Menuntut Ilmu Tolabul Ilmi Hadisnya At-Tirmidhi Nomor Hadis 2656 Siapa Orang Yang Keluar Min Baytihi Dari Rumah Nya Aub Buldan Nihi Atau Dari Negerinya Orang Yang Keluar Negeri Dalam Rangka Menutut Ilmu Maka Orang Itu Berada Di Jalan Allah Sampai Ia Pulang Hadis Yang Lain Siapa Orang Yang Menuntut Ilmu Keluar Menuntut Ilmu Dan Meninggal Wafat Famata Fisabilillah Dia Wafat Fisabilillah Makanya Pagi hari ini Sebaiknya Kita punya Niat Niat Apa Tiga Satu Iktikaf Di masjid Dimulai Dengan Sholat Sunnah Takhiyatal Masjid Niat Kedua Tolabul Ilmi Nah Yang Sekarang Sedang Berjalan Yang Ketiga Kalau Pas Memang Ada Rezeki Niat Sodakoh Bapak Ibu Sekalian Dibiasakan Kita Biasakan Itulah Hebatnya Ilmu Niat Ya Allah Duh Ini Saya Berniat Kemasjid Al-Fajar Iktikaf Tolabul Ilmi Dan Sodakoh Nyampe Jam Tujuh Mau Berangkat Mules Ke Kamar Mandi Sampai Ceramah Selesai Masih Mules Sampai Tetangga Sudah Pulang Depan Rumah Kita Eh Bu Sudah Selesai Iya Saat ini Mau Berangkat Bu Mules Bu Tapi Allah Mencatat Tiga Pahala Untuk Bapak Ibu Yang Berniat Tadi Itu Satu Pahala Niat Iktikaf Meskipun Belum Sampai Ke Masjid Yang Kedua Pahala Tolabul Ilmi Meskipun Belum Mendengarkan Ilmu Ketiga Pahala Sodakoh Meskipun Uang Masih Utuh Tapi Allah Membalas Dengan Pahala Niat Sodakoh Itu Nah Itu yang Kata Nabi Niat Niatnya Orang Yang Beriman Itu Lebih Baik Daripada Perbuatannya Kenapa Belum Berbuat Sudah Mendapatkan Ujroh Dari Allah Mendapatkan Pahala Dari Allah Apalagi Ter Aplikasikan Itu Baik Itu Yang Ketiga Yang Keempat Kalimat Hakkin Indah Sultanin Jair Yaitu Menasehati Pemimpin Yang Zolim Itu Disebut Oleh Nabi Afdolul Jihad Apa Kata Nabi Afdolul Jihadi Kalimatu Hakkin Hadis Yang Lain Kalimatu Adlin Indah Sultanin Jairin Hadis Nomor 3781 Abu Dawud Tapi Dengan Catatan Dengan Catatan Menasehat Menasehat Menasehatinya Dengan Mau Izo Hasana Pelajaran Yang Baik Disertai Kelembutan Saya Nanya Presiden Soekarno Muslim Atau Non Muslim Muslim Presiden Soeharto Muslim Presiden Yang Ketiga B.J. Habibi Pumega Gusdur PSBY Jokowi Pak Fahid 2024 Artinya Muslim Semua Muslim Nah Saya Nanya Sekarang Kedua Fir'on Muslim Atau Non Muslim Bahkan Kafirnya Itu Kafir Yang Kurang Ajar Itu Fir'on Kenapa Kafir Yang Kurang Ajar Karena Fir'on Mengatakan Ana Rabbukum A'la Akula Tuhan Yang Maha Tinggi Itu Fir'on Dia Zolim Terhadap Dirinya Sendiri Zolim Kepada Allah Zolim Kepada Manusia Itu Fir'on Contoh Zolimannya Mengatakan Saya Tuhan Yang Kedua Memerintahkan Umatnya Kaumnya Menyembah Dia Yang Ketiga Istrinya Disiksa Istrinya Karena Tidak Mau Menuhankan Fir'on Pembantunya Rakyatnya Masyito Diceburkan Ke kuali Yang berisi Air panas Mendidih Masyito Diminta Untuk Mengimani Fir'on Sebagai Tuhan Tapi Masyito Mengatakan Allah Allah Rabbi Rabbi Alladhi Yuhyi Wayumit Allah Tuhanku Fir'on Tuhan Yang Menghidupkan Dan Mematikan Mendengar Ini Fir'on Ketawa Masyito Masyito Alladhi Yuhyi Wayumit Anak Yang Bisa Hidupin Mati Itu Saya Tahu Tuhanku Allah Yang Menghidupkan Dan Mematikan Akhirnya Singkat Cerita Anak 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 Dewi Masyito Sebelum Diceburkan Dimasukkan Kekuali Dengan Air yang Mendidih Itu Masyito Kamu Beriman Tuhan Tuhan Bahwa Aku Yang Menghidupkan Dan Mematikan Anak Anak Ini Tergantung Aku Kata Fir'on Pengen Hidup Aku Aku Tuhan Mu Pengen Anak Mu Mati Kalau Kamu Enggak Beriman Kepadaku Tetap Masyito Dengan Tegas Allah Rabbi Tetap Tuhanku Allah Yang Menghidupkan Dan Mematikan Langsung Diceburkan Anaknya Kekuali Yang Begitu Panas Mati Disitu Terus Suaminya Terus Dirinya Gitu Itu Zonim Nah Nabi Muhabbad Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Al-Quran Kabar Dari Allah Langsung Surah Toha Surah Kedua Pulu Ayat 43 Dan 44 Yang Berbunyi Pergilah Pergilah Kalian Wahai Musa Dan Harun Musa Musa Dan Harun Pergilah Kalian Berdua Ila Fir'aun Ke Fir'aun Innahu Togho Sesungguhnya Fir'aun Itu Togho Melampaui Batas Melampaui Batasnya Ngaku Sebagai Tuhan Padal Akulah Tuhan Nah itu Fir'aun Jadi Allah Merintahkan Nabi Musa Nabi Harun Untuk Menasehati Fir'aun Ayat Selanjutnya Fakulalahu Qawla Layyina Wahai Musa Dan Harun Berkatalah Nasihatilah Fir'aun Qawla Layyina Dengan Ucapan Yang Lembut La'allahu Yatadhakaru Aw Yakhsya Agar Dia Ingat Dan Takut Jadi Fir'aun Yang nyata-nyata Kafir Yang nyata-nyata Zolim Saja Allah Merintahkan Nabi Musa Nabi Harun Menasehati Pemimpin Dengan Cerah Yang Lembut Nah Pak Suharto Bukan Fir'aun Pak SBY Bukan Fir'aun Pak Gustur Bukan Fir'aun Bumega Bukan Fir'aun Pak Jokowi Bukan Fir'aun Pak Faid Juga Bukan Fir'aun Masa Kita bilang Pak Faye Jangan Ada Pengalaman Jadi mohon Maaf Kalau saya Menyebutkan Pengalaman Pribadi Jangan Dibilang Sombong Tehatus Binti Ma Kami Pernah Pergi Ke Jordania Penelitian Disana Pernah Ada Demu Ingin Protes Keraja Agar Raja Jordania Mengganti Perdana Menterinya Mengganti Perdana Menteri Nah Kami Waktu Di Jordania Waktu Itu Salah Satu Tempat Dibu Itu Yaitu Di Jalan Yang Bahasa Kita Jalan Protokol Nah Ada Warga Negara Republik Indonesia Punya Rumah Di Jalan Protokol Jadi Begini Ini Jalan Protokol Pak Jalan Protokol Nah Di Tengah Tengah Jalan Protokol Ada Rumah Panjang Rumahnya Panjang Kayaknya Dari Sini Sampai Kem Itu Gerbang Sana Itu rumah Orang Indonesia Gede Banget Warna Putih Cat Putih Dan Sebelahnya Jalan Protokol Tengah Tengah Rumah Beliau Disini Jalan Protokol Nah Ini Bukan Orang Kaya Gak Mungkin Kenapa Saya Katakan Bukan Orang Kaya Gak Mungkin Sangat Mahal Harganya Di Pusat Kota Jalan Protokol Itu Rumah Di Api Dua Jalan Gitu Nah Indah Di Samping Jalan Itu Ada Taman Taman Yang Indah Ada Demu Demunya Santun Gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Gitu Allahu Akbar Dan Maaf Jadi Nah Ini Pak Mama Gari Gini Terus 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 Timnya Begitu Satu Tidak Ada Kotoran Tidak Ada Plastik Permen Apa Permen Itu Permen Ada Bungkus Bungkus Permen Pun Tidak Ada Di Demonya Itu Bawa Kantong Kalau Dia Minum Dimasukkan Ke Ini Tapi Berhasil Menggulingkan Perdana Menteri Padahal Tidak 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 Merusak Tembok Tidak 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 Kenapa Menasehati Rajanya Dengan Cara Seperti Ini Nah Perdana Menteri Jordan Kan Muslim Kepada Fir'on Saja Allah Merintahkan Kalau Masih Nasihat Yang Lembut Apalagi Kepada Yang Beriman Kepada Allah Nah Itu Maksud Saya Menyampaikan Menyampaikan Nasihat Yang Benar Ini Oleh Nabi Disebut Afdolul Jihadi Afdolul Jihadi Kalimatu Hakkin Indah Sultanin Jair Nah Hadis Ini Kalimatu Adlin Sama Ada Matan Yang Berbeda Tapi Isinya Sama Maksudnya Sama Yaitu Paling Afdolnya Jihad Adalah Menyampaikan Kebenaran Di hadapan Pemimpin Yang Zolim Yang Kelima Nabi Menyebut Jihad Untuk Birrul Walidain Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Kitab Sahih Bukhari Nomor Hadis 2782 Ja'a Rajulun Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fasta Lanau Fil Jihadi Nah Jihad Yang Ini Jihad Yang Ini Fil Jihadi Itu Perang Seorang Sahabat Nabi Minta Izin Ke Rasulullah Untuk Izin Jihad Perang Ini Perang Jihad Disitu Kemudian Nabi Berkata Fakala Ahayyun Walidak Apakah Papa Mamamu Masih Hidup Apakah Ayah Bundamu Masih Hidup Kala Naam Betul Masih Hidup Beliau Berdua Kala Nabi Bersabda Fafihima Fajahid Terhadap Papa Mamamu Berjihad Memperang Sama Orang Tua Bukan Terhadap Papa Mamamu Berjihad Bukan Mukul Orang Tua Bukan Berbaktilah Nah Ini Namanya Jihad Punya Arti Berbakti Ini Wajib Wajib Bagi Setiap Anak Laki-laki Perempuan Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Wajib Ini Bukan Sunah Kenapa Bukan Sunnah Karena Durhakah Kepada Orang Tua Itu Dosa Besar Dalam Hadis Yang Lain Suhaib Bukhri Suhaib Muslim Nabi Bersabda Al-Una Al-Una Nabi Bukum Bi Akbar Al-Kabair Wai Sahabatku Maukah Kalian Aku Tunjukkan Dosa Besar Di Antara Dosa Dosa Besar Kulna Bala Ya Rasulullah Betul Rasul Tunjukkan Kepada Kami Apa Itu Yang Pertama Al-Israqu Billah Menyekutukan Allah Itu Dosa Yang Paling Besar Yang Kedua Wa Uququ Kul Walidain Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Muttafakun Alay Rawahul Bukhari Wa Muslim Jadi Durhaka Kepada Papa Mama Itu Dosa Besar Bukan Dosa Kecil Bapak Ibu Jangan Seperti Saya Kalau Masih Ponyolang Tua Ayah Saya Wafat Ibu Saya Wafat Saya Masih Merasa Belum Banyak Berbakti Sudah Ditinggal Wafat oleh Orang Tua Baru Menyesal Saya Pribadi Menyesal Kenapa Enggak Maksimal Berbakti Sama Bapak Ibu Ketika Beliau Sudah Wafat Baru Menyesal Kenapa Enggak Maksimal Sudah Berbakti Tapi Kurang Maksimal Kadang Kadang Kita Ini Seorang Anak Kadang Kadang Begini Orang Tua Di Kursi Roda Makan Harus Dengan Bantuan Kita Yang Punya Uang Mentang Mentang Punya Uang Ya Boleh Ada Apa Namanya Suster Boleh Ada Suster Kalau Laki Laki Apa Namanya Suster Untuk Perempuan Kalau Laki Laki Ya Pokoknya Suster Ya Perawat Ya Enak Perawat Enak Enak Perawat Kalau Suster Kan Identik Dengan Perempuan Ada Perawat Kita Kasih Perawat Oke Perawat Laki-laki Untuk Papa Kita Bagus Dia Baik Misalkan Tapi Kadang-kadang Pak Orang Tua Pengen Taufik Begitu Senyutan Saya Marah Taufik Saya Dipali Taufik Batin Saya Akini Ustaz Pak Gak Gak Boleh Meskipun Kita Ustaz Kita Dokter Kita Dokter Ensenior Tetap Anaknya Dia Ya Itu Anaknya Dia Gak Mungkin Ayah Saya Bapak Profesor Dokter Fahid Gak Mungkin Tetap Meskipun Pak Fahid Profesor Tetap Fahid Begitu Gak Mungkin Prof Gak Mungkin Kenapa Karena Orang Tua Itu Nanggap Kita Terus Sebagai Anak Meskipun Kita Sudah Punya Cucu Meskipun Kita Sudah Punya Cucu Ayah Kita Ibu Kita Manggil Kita Anak Fik Fahid Begitu Cucu Gak Mungkin Bapak Cecep Enggak Uang Dia Bapaknya Kok Nah Eh Pak Cecep Maaf Sudah pegang Raket Pakai Sepatu Olahraga Dipanggil Papanya Cecep Suapin Papa Cecep Begitu Kalau Pak Cecep Yang Soleh Raket Taruh Sepatu Copot Papa Tapi Kalau Pak Fahid Kurang Soleh Mas Papa Mas Susur Perawatnya Pak Fahid Jualan Sudah Badminton Orang tua Meletaskan air mata Betul Nak Kamu punya Kamu punya Uang Kamu bisa Menyewah Orang Untuk Merawat Papa Tapi Papa Pengen Kamu Yang Nyuapin Gitu Cuma Gak Bisa Ngomong Gitu Makanya Saya Merasa Belum Berbakti Maksimal Kepada Orang tua Maka Bersyukurlah Kalau Masih Punya Orang tua Maksimalkan Kita Dalam Berbakti Kepada Beliau Fah 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 Jahid Kepada Keduanya Kita Punya Ladang Jihad Yang Keenam Yaitu Melawan Hawa Nafsu Mungkin Hadis Ini Yang Belum Pernah Bapak Dengar Saya Berburuk Sangka Saja Tidak Bapak Penjelasannya Begini Kullu Mayit Yukhtamu Ala Amalihi Illa Alladhi Mata Murabit Fis Sabilillah Fa Innahu Yunma Amaluhu Ila Yawmil Qiyama Wa Yaman Min Fitnat Al Qabri Wa Semi'atu Rasulullah Ya Kulu Al Mujahidu Man Jahada Nafsahu At Tirmidhi 1546 Ini Yang Mungkin Bapak Ibu Belum Pernah Mendengar Setiap Mayit Ditutup Dengan Amalnya Kecuali Orang-orang Yang Hatinya Terikat Di Jalan Allah Fa Innahu Yunma Lahu Amaluhu Ila Yawbil Qiyama Sungguh Orang Yang Hatinya Terpagut Dengan Jalan Allah Itu Pahalanya Yunma Tumbuh Berkembang Sampai Hari Kiamat Waya'mal Min Fitnatal Qabri Dia Tidak Akan Mendapatkan Fitnah Kubur Ay Azab Kubur Siksah Kubur Aman Dia Selamat Dan Nabi Mengatakan Al Mujahidu Man Jahada Nafsahu Bahwa Orang Yang Jihad Adalah Orang Yang Mampu Berjihad Melawan Hawa Nafsunya Orang Yang Bersungguh Melawan Nafsunya Contoh Begini Ada Seorang Wanita Cantik Misalnya Masih Muda Usianya Baru 20 Sampai 30 lah Begitu Kalau 40 Sudah Agak Kurang Menarik Karena Yang 20 30 Kan Lumayan Nah Dia Cantik Terus Diajak Berzina Oleh Atasannya Atasannya Yang Punya Kedudukan Yang Punya Harta Misal Hei Fulana Diajak Tapi Berzina Dijanjikan Karirnya Naik Diberi Uang Banyak Diberi Apartemen Yang Bagus Diberi Rumah Yang Bagus Mobil Yang Mewah Tetapi Fulana Ini Menolak Menolak Kenapa Takut Kepada Allah Maka Penolakannya Jam Itu Hari Itu Tanggal Itu Tahun Itu Dicatat Oleh Allah Sampai Hari Kiamat Ngapain Pahala Awal Itu Sampai Ia Wafat Sampai Ia Menjubah Kiamat Tumbuh Berkembang Berkembang Umbama Saja Misalnya Pahalanya Seribu Waktu itu Seribu Setiap Hari Beranak 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 Tumbuh Berkembang Berkembang Terus Bercobang Itu yang Dimaksud Apa Namanya Murawiton Fisabilillah Makanya Orang Yang Seperti Itu Punya Kesempatan Namun Mampu Menahan Hawa Nafsunya Maka Pahalanya Terus Berkembang Bukan Tersimpan Disimpannya Itu Berkembang Investasi Beranak Beranak Tapi Tidak Haram Riba Jadi Pahalanya Beranak Terus Sampai Kiamat Sampai Kiamat Tiba Ini contoh Wanita Sekarang Contoh Laki-laki Atau Siapapun Ketika Bapak Ibu Punya Kesempatan Untuk Korupsi Taufik Taufik Kalau Pak Taufik Tanda tangan Ini Insyaallah 4 miliar Untuk Pak Taufik Untuk Saya Juga 4 Untuk Abawahan Kita 2 2 Miliar Itu Misalnya Udah Gede Banget Tapi Saya Menolak Maka Sekali Penolakan Itu Pahalanya Dicatat Oleh Allah Dan Berkembang Berkembang Beranak Pinang Sampai Kiamat Gitu Pak Yang disebut Yunma Ila Yaum Kiamat Nah Ini Disebut oleh Nabi Sebagai Apa Manjaha Al Mujahidu Manjaha Dan Nafsahu Nabi Menyebut dengan Kalima Jihad Untuk Apa Untuk Menahan Hawa Nafsu Yang terakhir Yaitu Mula Tofatul Armalati Wal Miskini Yaitu Orang Yang Meringankan Membantu Beban Janda Dan Orang Miskin Ketika Bilang Janda Ketawa Meringankan Beban Janda Janda Yang Apa Pak Faed Janda Yang Tidak Mampu Menghidupi Dirinya Dan Anak-anaknya Atau Bahkan Cucunya Begitu Jadi Bukan Janda Yang Masih 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 Janda Yang Masih Apa Bukan 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 Yang Masih Bisa Bekerja Masih Bisa Bekerja Bisa Menghasilkan Uang Bukan Bukan Produktif Bukan Janda yang Produktif Bukan Janda yang Produktif Hukumnya Wajib Bagi Orang Yang Saat Itu Punya Kemampuan Tidak Wajib Untuk Yang Sesama Miskin Contoh Di Satu Komplek Ini Misalnya Ada Fakir Miskin Ternyata Disantuni Oleh Pak Cecep Dengan Pak Cecep Meluangkan Waktu Memberikan Harta Untuk Mencukupi Hidup Sang Janda Ini Akhirnya Teman Teman Kita Yang Kaya Menjadi Tidak Berdosa Kenapa Lahirnya Satu Orang Yang Peduli Tapi Jika Seluruh Komplek Membiarkan Janda Ini Orang Miskin Ini Sampai Tidak Bisa Makan Semua Orang Yang Punya Penghasilan Cukup Berdosa Berdosa Kenapa Karena Kewajiban Maka Sering Saya Katakan Bahwa Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Masih Punya Kerabat Keponakan Adik Kandung Miskin Bayar Sekolah Tidak Bisa Makan Pun Susah Kita Enak Berangkat Umroh Mending Tidak Umroh Mending Tidak Umroh Syukur Syukur Umroh Jalan Tapi Sebelum Umroh Adik Kita Keponakan Kita Bisa Makan Kita Cukupi Sampai Kita Pulang Dalam Kondisi Dia Bisa Makan Ini Namanya Al-Fikhul Aulawi Mohon Nanti Yang Nyimpen Nomor Saya Saya Sedang Bikin Status Judulnya Al-Fikhul Aulawi Fikir Sekala Prioritas Kenapa Karena Ternyata Banyak Orang Tidak Ngerti Betul Haji Yang Mabrol Surga Tapi Ketika Kita Haji Untuk Yang Kedua Ketiga Sementara Punya Tetangga Miskin Kelaparan Kita Berdosa Kita Haji Itu Kecuali Sudah Ada Yang Menghandle Siapa Tetangga Sebelah Silahkan Berangkat Tapi Kalau Tidak Berdosa Kita Kan Kadang-kadang Ada Orang Dia Miskin Tidak Menampakkan Kemiskinannya Tidak Mau Ngeluh Dia Kan Ada Seperti Itu Tidak Meminta Itu Kewajiban Kita Harus Tahu Makanya Orang Yang Tidak Mau Ngasih Konsumsi Orang Miskin Itu Kata Allah Disebut Pendusta Agama Mendustakan Agama Berat Makanya Islam itu Mengajarkan Vertikal Harus Jalan Horizontal Harus Jalan Vertikal Horizontal Mohon Maaf Ada Sebuah Kaidah Yang Akan Saya Bahas Di Status Saya Apa Itu Al-ibadat Ta'diyya Khairun Min Ibadat Il-Fardiyya Ibadah Yang Berdampak Sosial Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Yang Sifatnya Pribadi Contoh Saya Contohkan Begini Ada Pondok Pesantren Ada Pembimbing Ada Santri Pembimbing Ini Bangun Jam Setengah Empat Setengah Empat Bangun Dia Punya Kewajiban Membangunkan Santri Santri Agar Subuh Bisa Solat Berjamaah Di Saat Dia Membangunkan Santri Yang Banyak Itu Gak Sempet Tahajud Dan Witir Gak Sempet Tahajud Dan Witir Ini Contoh Pertama Contoh Kedua Pembimbing Asrama Asik Tahajud Asik Witir Tetapi Membiarkan Santri Tidur Tidak Bangun Bangun Sampai Adhan Subuh Berbunyi Mana Yang Bagus Tahajud Witir Membiarkan Anak Santri Gak Bangun Atau Yang Pertama Gak Sempet Witir Gak Sempet Tahajud Tapi Semua Santri Bangun Sebelum Subuh Cubuh Berjamaah Yang Lebih Bagus Yaitu Membangunkan Santri Meskipun Ia Gak Sempet Tahajud Dan Witir Kenapa Karena Dampaknya Yaitu Berjamaah Ini Sosialnya Ini Apa Dia Mengorbankan Diri Gak Tahajud Gak Witir Karena Merasa Berkewajiban Membangunkan Santri Yang jumlah 300 Misalnya Tapi 300 Santri Bisa Subuh Tepat Waktu Berjamaah Gara-gara Lisan Dia Tangan Dia Kaki Dia Bukan Nabok Bukan Mukul Enggak Kan Membangunkan Santri Perlu Berjalan Kaki Ke Asrama Masing-masing Perlu Tangan Ketuk Pitu Tok Tok Ayo Santri Bangun Bangun Mulut Bangun Bangun Subuh 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 Yang dibangun 300 Anak Santri Ada Yang Dibangunkan Gak Bangun Bangun Dia Sabar Menunggu Bangun Bangun Sampai Subuh Tiba Ini Lebih Utama Dibanding Dia Tahajud 8 Rokaat Witir 11 Rokaat Itu Namanya Al-Ibadat Ta'diyya Khairun Min Ibadat Fardiyyah Syukur Syukur Tahajud 4 Rokaat Witir 3 Rokaat Eh Jam Sekarang 4 Masih ada Bangun Santri Dua-duanya Dapet Tahajud Witir Dapet Pahala Yang Tak Dia Dapet Umroh Berangkat Tapi Fakir Miskin Sebelum Berangkat Sudah Ditunaikan Nah Ini Lebih hebat Lagi Tapi Kalau kita Suruh Milih Bantu Tetangga Bantu Saudara Atau Umroh Bantu Tetangga Lebih Utama Lebih Wajib Ketimbang Umroh Sunnah Kalau Tetangga Ini Kalau Tidak Kita Bantu Sampai Kelaparan Sampai Dia Diusir Dari Kontrakannya Itu Namanya Al-Fikhul Aulawi Fikir Sekala Prioritas Nah Itulah Ketujuh Hadis Nabi Nabi Menyampaikan Kata Jihad Yang Bukan Dalam Arti Perang Maka Mudah-mudahan Kita Mampu Mengaplikasikan Mengamalkan Jihad Selain Perang Yaitu Yang Pertama Apa Menegakkan Puasa Dan Solat Lima Waktu Yang Kedua Haji Yang Mabrur Yang Ketiga Menuntut Ilmu Yang Keempat Memberikan Nasihat Kepada Pemimpin Yang Zolim Dengan Lisan Atau Tulisan Yang Kelima Berbakti Kepada Orang Tua Keenam Menahan Hawa Nafsu Yang Ketiga Membantu Meringankan Para Janda Dan Orang-orang Miskin Itulah Yang Disebut Nabi Jihad Tapi Bukan Dalam Arti Perang Nah Pertamaan berikutnya Insyaallah Biar Imbang Jihad Yang Yang Berarti Perang Sekali Lagi Saya Nggak Terima Pertanyaan Ini Jika Sudah Mulai Nggak Enak Agak Batuk Mudah-mudahan Kita Semuanya Sehat Wal Afiyah Diberikan Rahmat Dan Barakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rumah Tanggah Yang Sakina Anak Yang Salih Salihah Insyaallah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Lassayyidil Mursalin Waala Alihi Wassahbihi Ajma'in Allahumma Ghafir Lilmuslimina Walmuslimat Walmuminina Walmuminat